Pendekar Bloon jilid 4. Aneh bin Ajaib. Walaupun menderita penyakit aneh sehingga pikirannya terasa hampa namun Bloon mengerti apa yang dihadapinya saat itu. Ia hanya tak dapat mengingat apa yang telah terjadi pada masa yang lampau, bahkan apa yang terjadi pada hari kemarin. Oleh karena itu ia tak mengenali dirinya sendiri, tak tahu siapa namanya. Tetapi apa yang dialami saat itu, yang dilihat dan dirasakan saat itu, ia tahu dan mengerti. Demikian pun ketika keempat kakek Hoasan P. dan berpuluh-puluh murid Hoasan P. menghampiri ke tempat ia berdiri dengan wajah bengis dan macu berapi-api. Bloon pun tahu bahwa ia hendak dibunuh. Namun apa guna ia tahu? Karena sekalipun tahu ia juga tak dapat berbuat apa-apa. Ia merasa tak mengerti ilmu silat. Bagaimana mungkin ia dapat menghadapi serbuan mereka? Sekalipun daya ingatannya hilang, namun nalurinya sebagai seorang manusia yang sayang akan jiwanya tetap masih dimiliki Bloon. Tak dapat melawan pun harus mencari daya upaya. Dan satu-satunya dafahan ialah melarikan diri. Ya, lari paling selamat. Tepat pada saat ia mempunyai keputusan begitu, tiba-tiba dua orang murid Hoasan P. yang menjaga pintu markas berlari-lari dan menjerit-jerit. Haya, anjing gila monyet gila burung gila. Baik keempat tiang lom maupun murid-murid Hoasan P yang hendak menyerbu Bloon, terpaksa harus berhenti dan memandang kepada kedua orang yang berlari-lari mendatangi itu. Mereka heran mendengar teriakan kedua anak murid itu. Kalau anjing gila, itu masih dapat diterima. Tetapi monyet pun gila, burung juga gila, ah, benar-benar mengherankan sekali. Cepat sekali kedua murid Hoasan P itu tiba di hadapan keempat tiang lom dengan nafas terengahengah mereka berkata, tiang lom titik kami diamuk titik diamuk anjing, monyet, dan burung raja wali. Naga besi puikian suruh kedua orang itu tenangkan diri dulu. Setelah itu baru bicara. Beberapa saat kemudian barulah kedua murid Hoasan P itu dapat memberi laporan yang jelas ketika tecu, murid, sedang berjaga di pintu, tiba-tiba muncullah tiga ekor binatang, seekor anjing bulu kuning yang besar dan galak, seekor monyet yang kutang ajar dan seekor burung raja wali yang ganas. Ketiga binatang itu menyerang tecu berdua sehingga tecu kalang kabut dan terpaksa melarikan diri masuk kemari. Hektometer, tak malu engkau melapor dengus naga besi puikian, masakan manusia kalah dengan binatang begitu saja. Harap lociampu sudi memberi ampun. Tecu berdua sudah melawan sekuat tenaga, tetapi ketiga binatang itu hebat sekali. Mereka dapat bersatu dan bekerja sama dengan bagus. Kalau yang satu diserang, yang dua tentu akan menyerbu. Naga besi puikian memberi perintah kepada dua orang murid Hoasan Pei tingkat dua untuk memperkuat penjagaan pintu markas. Belum keempat murid Hoasan Pei itu melangkah, sekonyong lonyong dari arah pintu markas, tampak guitik dan licong bun berlari-larian kencang seperti orang dikejar setan. Mereka cepat menghampiri kehadapan keempat tiang lo. Tiang lo.tiang lo.c.celaka, keempat tiang lo itu terkejut. Mengapa tegur naga besi puikian? Suhu titik suhu titik. Tanda petik. Jangan bicara dulu sebelum engkau tenang, lentak naga besi kepada kedua murid itu. Guitik dan licong bun berusaha untuk menenangkan diri tetapi sampai sekian saat belum juga berhasil. Dada mereka masih tampak bergelombang naik turun, wajah pucat lesi. Mengapa engkau tegur naga besi pula? Ketika tecu masuk ke dalam guha, ternyata jenazah suhu titik hilang titik. Tanda petik. Hai tanda seru keempat tiang lo serempak berteriak dan melonjak kaget seperti mendengar halilintar berbunyi di siang hari. Apa katamu teriak naga besi? Jenazah suhu titik lenyap titik. Gemparlah sekalian murid Hoasan P demi mendengar berita itu. Sesaat kemudian naga besi puikian memanggil si walet kuning hang ing. Hang ing, apakah engkau tahu jelas bahwa suhumu telah binasa di dalam guha itu? Benar, sucou, sahut hang ing. Ia berbahasa sucou atau kakek guru kepada keempat tiang lo. Mengapa gui titik dan licong bun mengatakan jenazah suhumu hilang? Benar, hang ing suci. Kami berdua tak melihat suatu apa di dalam guha itu, seru gui titik. Hektometer, aneh, gumam sidara, apakah engkau sudah menyelidiki keadaan guha itu? Sudah. Apa yang engkau ketemukan dan lihat? Darah merah yang sudah mengental dan bercampur dengan tanah. Hanya itu. Tetapi jenazah suhu tak ada. Aneh sekali lengking hang ing, jelas jenazah suhu masih berbaring di tanah, cepat ia berpaling memandang bloon. Hai, bloon, bukankah mayat orang tua itu masih berada di dalam guha? Ya, memang masih menggeletak di guha itu, sahut bloon. Kalau begitu, biarlah kuambilnya kemari. Habis berkata ia terus hendak melangkah. Hai, jangan gila-gilaan teriak murid-murid Hoasan Pei seraya acungkan senjata memagari bloon. Heh, kurang ajar, teriak bloon, aku hendak menolong mengambilkan jenazah suhumu, mengapa kalian malah hendak menusuk perutku? Jangan banyak mulut bentak sengtik. Tampak naga besipui kian kerutkan jidat, merenung. Sesaat kemudian ia berpaling ke arah sulenya, bok sute, mari ikut aku meninjau keguhalan sute dan lim sute harap menjaga di sini jangan sampai budak gila itu lolos. Demikian naga besipui kian dan serigala kegi parak bok jiang segera menuju ke guha. Gui ka dan cong bum pun diajaknya. Setelah kedua tiang lo itu pergi maka beruang sakti hon tiong bertanya kepada bloon, Hai, anak bloon, kemana engkau bawa mayat kamsutit itu? Apa? Aku membawa mayat orang tua itu? Huh, jangan engkau menuduh semena mena. Kakek tua marahlah bloon karena disangka begitu, tanyakan pada budak perempuan itu. Kurang ajar, engkau berani menyebut aku budak perempuan teriak walet kuning hang ing, Awas ku tampar mulutmu kalau berani menyebut sekali lagi. Bilang, kemana engkau menyembunyikan mayat itu bentak beruang sakti hon tiong yang sudah hilang sabar. Aku tidak mencuri mayat itu, mau apa bloon juga marah dan bercekak pinggang. Bukan engkau, tetapi konco-koncom konco. Huh, apa itu konco? Setan, koncoy alah kawan. Oh, kalau bicara jangan gunakan bahasa daerah aku tak mengerti, eh titik kawan. Aku tak punya kawan. Kalau punya dia tentu akan datang kemari menolong aku. Hektometer, kawanmu itu tentu bersembunyi. Walau dia mempunyai delapan tangan pun, tak nanti dia berani masuk ke dalam markas Hoasan Pai. Mengapa tak berani? Bukankah aku juga berani kawanmu tentu seorang yang berotak. Beda dengan engkau yang tak punya otak sehingga tak tahu kalau Hoasan Pai itu sarang naga dan harimau yang tak boleh dibuat main-main. Itulah, mengapa aku datang kemari. Di sini sarang naga dan aku butuh otak naga baru. Ia berkata begitu, tiba-tiba beruang sakti ayunkan tangan. Uh bloon menjerit dan terjungkal ke belakang tetapi secepat itu juga ia pun sudah melonjak bangun. Kakek, mengapa engkau menampar aku teriaknya? Maka engkau harus jaga mulutmu jangan sembarangan. Bicara kepadaku seru naga besi. Sekarang engkau harus menjawab pertanyaanku yang benar. Jangan bicara yang tak keruan kata naga besi pula. Hektometer, mengapa engkau membunuh kam sutit naga besi? Mulai mengajukan pertanyaan. Aku tidak membunuh. Aku bangun, tahu-tahu aku berada dalam guha itu dan kulihat sesosok mayat di situ. Bukankah engkau makan rumput liong si itu? Tidak. Apakah rumput itu diambil kawanmu? Aku tak punya kawan. Hektometer, cukup. Engkau harus mati tidak mau. Mau atau tidak mau, engkau harus mati hanya sebelum mati. Engkau ku beri kelonggaran untuk melawan, agar jangan mati sia-sia. Tidak cukup. Aku minta kelonggaran lagi seru bloon. Apa? Mengajukan pertanyaan. Hektometer, tanialah dengus beruang sakti. Nanti dulu, kata bloon, bagaimana kalau engkau tak mampu menjawab pertanyaanku? Beruang sakti kerutkan alis. Maksudmu suruh aku bagaimana? Harus malu. Seorang kakek yang sudah begitu tua, tentu harus malu kalau tak dapat menjawab pertanyaanku. Hektometer, mulai mengoceh lagi, ya dengus beruang sakti, kalau malu lalu bagaimana? Bloon tertawa, ai, ai, engkau seorang kakek tua, mengapa suka marah? Maksudku begini, kalau engkau dapat menjawab pertanyaanku itu, cukup sebuah pertanyaan saja, engkau boleh membunuh aku. Tetapi kalau tidak bisa, bagaimana? Beruang sakti anggap dirinya sudah tua, banyak pengalaman, luas pengetahuan. Dan anak yang berada di hadapannya itu seorang anak bloon. Ah, masakan ia tak dapat menjawab pertanyaannya? Terserah, engkau menghendaki bagaimana katanya? Baik, seru bloon, aku tak menghendaki apa-apa. Melainkan engkau harus suruh anak murid Hoa San Pei mundur dan membebaskan aku. Jangan Su Chou tiba-tiba Ang Hin Leong berseru dia hendak main gila mempermainkan kita. Halap Su Chou jangan memberi hati. Ha, ha, bloon tertawa, kalau memang tak berani, aku pun tak memaksa. Karena orang Hoa San Pei itu memang bodoh-bodoh, ha, ha. Budak liar, sebutkanlah pertanyaanmu, lekas teriak beruang sakti hon tiong. Walaupun sudah tua, tetapi. Mendengar ejekan si bloon, meluaplah kemarahannya. Andai kata yang mengejek itu lain orang, mungkin dia masih dapat menahan diri. Tetapi karena yang mengejek itu seorang anak bloon, tiang lo nomor dua dari Hoa San Pei itu pun malu. Tetapi bloon tak segera mengeluarkan pertanyaan, melainkan berseru kepada murid-murid Hoa San Pei. Hai, kamu murid-murid Hoa San Pei, aku hendak bertaruh dengan tiang lo perguruanmu. Kalau dia dapat menjawab pertanyaanku, aku boleh dibunuh. Tetapi kalau dia tak dapat menjawab, aku bebas. Bagaimana kalian setuju atau tidak? Karena beruang sakti sudah menerima tandingan itu, murid-murid Hoa San Pei pun terpaksa mendukung. Mereka setuju karena percaya tiang lo itu tentu dapat menjawab pertanyaan si bloon. Baik, kata bloon, sekarang aku hendak mulai bertanya. Lo ciampua, siapakah diriku ini? Seketika gemparlah murid-murid Hoa San Pei mendengar pertanyaan yang diajukan si bloon. Sejak tadi hal itu sudah ditanyakan oleh naga besi tapi tiada seorang murid Hoa San Pei yang tahu dan kenal si bloon. Beruang sakti Han Tiong pun berubah wajahnya. Sebagai tiang lo, ia menempati kedudukan yang tinggi dalam perguruan Hoa San Pei. Apabila tak dapat menjawab pertanyaan itu, bukankah ia akan kehilangan muka? Namun untuk menjawab, pun benar-benar ia tak tahu. Aku tahu tiba-tiba si darah walet kuning Hang Ing melengking. Bloon berpaling ke arah darah itu, serunya, yang harus menjawab pialah lo ciampua ini. Engkau tak berhak menjawab. Kalau begitu, aku pun tak berhak ikut bertanggung jawab membebaskan engkau. Kalau aku disuruh bertanggung jawab membebaskan engkau, aku harus boleh memberi jawaban. Ya, boleh dah, seru si bloon, bukan hanya engkau tetapi semua murid-murid Hoa San Pei pun boleh ikut menjawab. Kalau ada seorang yang dapat menjawab tepat, bolehlah aku dibunuh. Baik, akulah yang akan menjawab, kata Hang Ing, engkau bertanya, siapa dirimu? Ya, engkau seorang manusia, seorang anak laki-laki. Benar tidak tanya Hang Ing? Oh, benar, jawab bloon, tetapi siapa namaku namamu bloon, benar tidak? Oh, ya, ya, tidak benar. Waktu mendengar bloon mengatakan ya, si darah gembira. Tetapi alangkah kejutnya ketika pernyataan ya itu ditutup dengan kata-kata tidak benarlah keceleh. Mengapa tidak benar ia menegas? Karena namaku tentu bukan bloon. Nama itu nama baru, engkau yang memberi. Tetapi masakan sebelumnya aku tak punya nama? Hang Ing tak dapat membantah. Sekalian murid-murid Hoa San Pai pun terdiam. Bagaimana lo Ciam Puan? Bukankah aku boleh bebas sekarang? Atau lo Ciam Puan menyesal karena terlanjur menerima pertanyaanku itu seru bloon kepada beruang sakti? Ya, engkau menang dan pergilah seru beruang sakti. Su Chow teriak kau sengtik. Mengapa sahut beruang sakti? Apakah engkau menghendaki Su Chowmu ini dihina orang karena tak pegang janji? Bukan begitu, Su Chow, kata sengtik. Tetapi bukankah Pui Su Chow tadi sudah memesan supaya anak itu jangan sampai lolos? Benar. Lalu? Hektometer, aku yang bertanggung jawab. Baru beruang sakti berkata begitu. Naga besi Pui Kian, Serigala Gigi Perak Bok Jiang dan kedua murid tingkat 2 Guitik dan Lichong Bun bergegas masuk ke dalam markas. Telinga naga besi yang tajam dapat menangkap pembicaraan yang berlangsung dengan bloon. Tak perlu sute bertanggung jawab teriak naga besi yang saat itu sudah tiba di tempat beruang sakti. Kemudian tiang lop pertama dari Hoa San Pai itu berpaling memandang bloon. Hai, jelas engkau yang mencuri mayat Kam Sutit. Hayo kembalikan. Apa? Aku mencuri mayat? Buat apa? Tanya pada dirimu sendiri buat apa engkau mencuri mayat itu. Bloon rentangkan kedua match lebar-lebar. Ketika aku menggendong murid Hoa San Pai yang terluka, ku tinggalkan guha itu bersama eh titik siapa namanya tadi. Ya, bersama. Murid perempuan dari perguruan ini. Sampai kita datang kemari, aku tak pernah kembali ke guha itu. Jangan banyak mulut bentak naga besi puikian, pokoknya engkau harus pilih, kembalikan mayat itu atau ku hancurkan tubuhmu. Nanti dulu, kakek, seru bloon, tadi kakek yang berada di sini, telah kalah janji dengan aku. Kalau dapat menjawab pertanyaanku, aku boleh dibunuh. Kalau tak dapat, aku dibebaskan. Dan ternyata dia tak mampu menjawab maka aku pun dibebaskan. Mengapa sekarang engkau hendak mengganggu aku lagi? Aku tak terikat dengan perjanjian itu. Lekas beri keputusan. Aneh, aneh engkau tetua Hoa San Pai. Dia pun tetua Hoa San Pai. Dia sudah membebaskan, engkau tak boleh. Dia pegang janji, engkau pungkir janji. Siapa berjanji kepadamu? Bukankah aku tak pernah berjanji? Tiampuoyang itu. Bloon menunjuk beruang sakti Hon Tiong. Ya, baiklah, kata naga besi Pui Kian. Karena dia sudah berjanji maka dia berhak membebaskan engkau. Tetapi karena aku tak berperjanji maka aku pun bebas untuk membunuhmu. Jadi engkau tak mau ikut dalam perjanjian itu tidak? Oh, aneh, mengapa? Karena hendak mencabut nyawamu kata naga besi dengan geram lalu melangkah maju menghampiri Bloon. Wajahnya seram, sinar matanya berkilat-berkilat. Rupanya tiang lop pertama dari Hoa San Pai itu sudah memutuskan untuk meremuk Bloon. Bloon menggigil, lah tahu terhadap kakek yang satu ini, ia tak dapat menyiasati. Satu-satunya jalan, ia harus meloloskan diri. Memandang kesekeliling, tampak berpuluh-puluh murid Hoa San Pai menghunus senjata, memagari ketat sekali. Tiba-tiba naga sakti memekik. Nadanya mirip dengan ringkikan naga. Karena terkejut, Bloon hampir terjungkal. Jatuh. Tiba-tiba naga besi Pui Kian loncat, menerkam. Karena kejutnya, Bloon pun loncat menghindar. Di luar kehendaknya, loncatannya itu hebat sekali. Tubuhnya melambung ke udara sampai dua tombak tingginya. Hai, hendak lari kemana engkau budak hina teriak kakek. Naga besi seraya njot tubuh melambung ke udara untuk menyambar. Tubuh Bloon. Kret, lengan baju Bloon tercengkram. Terus ditarik ke bawah. Maksudnya supaya jatuh terbanting di tanah. Tetapi saat itu, karena lengan bajunya terasa kaku sekali sehingga lengannya tak dapat digerakkan, Bloon merontah sekuat-kuatnya. Berat, lengan bajunya robek memanjang sampai kebahu di orangnya pun bergeliatan meluncur turun. Kebetulan sekali ia jatuh di samping walet kuning Hang Hang Ing. Nona itu cepat hendak tusukan pedangnya tetapi entah. Bagaimana, melihat wajih Bloon yang lucu dan kasihan, kepalanya gundul, alis silang dan lengan baju rompal, darah itu agak bersangsi. Melihat darah itu hendak menusuknya, Bloon cepat menampar tangan darah itu. Plak, pedang Hang Ing terpental jatuh dan lengannya pun dicekal erat-erat oleh Bloon. Hang Ing hendak merontah tetapi cengkeraman Bloon pada pergelangan tangan, membuat darah itu tak dapat berkutik karena tenaganya terasa hilang. Pada lain kejap, kakek naga besi puikian pun melayang turun ke hadapan Bloon, terus hendak merangsang anak itu. Berhenti, atau gadis ini kubunuh teriak Bloon seraya mengangkat tangan kanannya ke atas kepala Hang Ing. Memang setiap manusia, Bloon sekalipun dia, tetapi dalam detik-detik menghadapi bahaya maut, tentu timbul dayanya untuk membela diri. Demikian dia dengan Bloon. Entah bagaimana, tiba-tiba saja ia mendapat akal begitu. Menjadikan walet kuning Hang Ing sebagai sandra atau tawanan. Kakek naga besi tertegun. Melihat kare Bloon melayang di udara sampai begitu tinggi dan kare ia dapat menguasai walet kuning begitu mudah, mau tak mau tiang loho asan P itu harus menarik kesimpulan bahwa Bloon itu benar-benar seorang pemuda yang sakti. Kalau ia lanjutkan serangan, pasti Bloon dekat akan membunuh Hang Ing. Naga besi merenung beberapa saat. Akhirnya ia berseru, bagaimana kehendakmu? Bebaskan aku dari sini. Jangan ada murid hoasan P yang berani mengganggu kalau aku pergi dari markas ini. Hektometer, baiklah. Bloon mencekal lengan Hang Ing, tangan kanan. Setelah pengalaman tadi, aku tak dapat mempercayai orang hoasan P. Terpaksa nona ini hendakku bawa, sahut Bloon. Engkau pengapakan? Apabila ada murid-murid hoasan P yang berani menyerang aku, nona ini terpaksaku hancurkan lebih dulu. Engkau cerdik juga dengus naga besi dengan nada menghina. Bloon tak mau meladani bicara. Ia terus membawa Hang Ing menuju ke pintu markas. Keempat tiang lo dan murid-murid hoasan P mengikuti dari belakang. Setelah tiba di pintu markas, naga besi berseru. Nah, sekarang engkau sudah melewati pintu markas hoasan P. Lepaskan nona itu. Tidak sahut Bloon, daerah ini masih dalam kekuasaan hoasan P. Bagaimana kalau nona ini ku lepas, kalian terus menindak aku? Siapakah yang akan menjamin keselamatanku? Lalu, nona ini tetap akan ku bawa bersamaku melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke Laut Hitam mencari otak naga. Buat apa otak naga itu mengobati otakku yang hilang? Ha, 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 tiba-tiba kakek naga besi tertawa lebar. Mengapa engkau tertawa tegur Bloon? Siapa yang memberitahu di Laut Hitam terdapat naga gadis ini? Siapa yang memberitahu otak naga dapat menyembuhkan otakmu yang hilang? Juga gadis ini. Oh, seru kakek naga besi. Ia tertawa, baiklah. Tetapi ingat, jangan sekali-kali engkau ganggu murid hoasan P itu. Sehelai rambutnya saja engkau ganggu, engkau tentu akan kami cincang jadi bakso. Aku bersumpah. Baik, pergilah, kata kakek naga besi. Tetapi baru Bloon berjalan beberapa langkah, naga besi sudah berseru lagi, hai, tunggu dulu. Apakah setelah tiba di Laut Hitam engkau terus membebaskan dia pulang? Ya, engkau berani menghadapi naga itu sendiri ya, sahut Bloon. Demikian Bloon segera mengajak Hang Ing keluar dari markas hoasan P, menuruni gunung hoasan dan melanjutkan perjalanan. Pui Su Heng, tiba-tiba beruang sakti Han Tiong bertanya kepada naga besi, mengapa Su Heng melepaskan anak itu membawa Hang Ing? Apakah tidak membahayakan jiwa Hang Ing? Naga besi tersenyum, tak perlu khawatir, tak berapa lama anak itu tentu akan kembali ke sini sebagai tangkapan. Beruang sakti terliak, bagaimana hal itu dapat terjadi Hang Ing yang akan menangkapnya dan membawa. Kemari. Oh adakah Su Heng sudah memberi perintah kepadanya ya, ketika pemuda itu menyatakan hendak membawa. Hang Ing sebagai tanggungan, diam-diam kugunakan ilmu. Menyusup suara Cho An Ing Jipi untuk memberi bisikan kepada Hang Ing agar dia menurut saja tetapi nanti di tengah jalan begitu ada kesempatan, supaya pemuda itu ditutup jalan darahnya dan dibawa kembali ke markas kita. Beruang sakti masih cemas, apakah kita perlu suruh murid lain untuk membayangi mereka, memberi bantuan apabila Hang Ing sampai gagal? Naga besi puikian menyatakan tak perlu. Karena pemuda itu bloon dan Hang Ing seorang darah yang cerdik. Tentu dapat mengatasinya. Kemudian beruang sakti meminta keterangan bagaimana hasil peninjauan Su Hengnya ke Guha. Memang mayat Kam Sutit hilang. Telah kuteliti keadaan dalam Guha itu tetapi tak terdapat bekas-bekas jejak di binatang buas. Pencurinya tentu seorang tokoh silat yang sakti, kata Naga Besi. Lalu apakah tujuannya mencuri mayat Kam Sutit tiba-tiba kilin emas linting bertanya. Justeru itulah yang masih belum dapat kita ketahui, jawab Naga Besi puikian. Lalu menurut pendapat Su Heng, bagaimanakah tindakan kita sekarang tanya beruang sakti? Sejenak merenung, tetua pertama dari Hao Sanpei yang sudah berusia lanjut itu berkata, Urusan ini gawat sekali karena menyangkut nama Hao Sanpei. Tindakan yang pertama, harus menutup rapat-rapat agar peristiwa ini jangan sampai tersiar keluar. Karena kalau sampai dunia persilatan mendengar berita ini, nama Hao Sanpei pasti akan menjadi buah pembicaraan dan bulan-bulan tertawaan. Beruang sakti Hon Tiong, kilin emas lim dan serigala gigi perak bok yang menjetujui. Untuk melaksanakan hal itu, kita harus mengumpulkan segenap anak murid Hao Sanpei untuk memberi pesan kepada mereka agar jangan membocorkan peristiwa ini. Barang siapa yang membocorkan dianggap mengkhianati perguruan dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan Hao Sanpei kepada murid yang berkhianat, kata Naga Besi puikian. Tetapi itu pun masih belum sempurna, katanya lebih lanjut, dikhawatirkan apabila ada tetamu dari lain perguruan yang berkunjung kemari tak bertemu dengan kam sutit, mereka tentu akan curiga. Benar, beruang sakti Hon Tiong menanggapi memang kemungkinan semacam itu bisa saja terjadi. Lalu bagaimana langkah kita tanya serigala gigi perak bok jiang, apakah suheng bermaksud hendak mengadakan seorang kam sutit tiruan? Tepat, bok sute, sahut Naga Besi puikian, memang aku merencanakan hal itu. Tetapi tertumbuk pada kesulitan orangnya yang dapat menyamar sebagai kam sutit. Oh rasanya tiada seorang yang dapat menyamar sebagai kam sutit, kecuali pang tutik sutit, seru beruang sakti Hon Tiong. Hai, benar, seru Naga Besi puikian, ya, memang dialah yang paling tepat untuk menyamar sebagai kam sutit. Baik dalam perawakan maupun nada suara dan kepandayanya, keduanya memang hampir menyerupai satu sama lain. Tetapi bukankah dia sedang mewakili perguruan Hoa Sanpei menghadiri pemakaman Kim Tian Chong Tai Hiap kata Naga Besi puikian? Ya, tetapi tentulah dia sudah pulang. Aneh, mengapa dia tak datang melapor kemari kata Naga Besi puikian? Ya, benar, sambut beruang sakti Hon Tiong, seharusnya dia datang kemari untuk membeli laporan. Adakah dia belum pulang tanya Kilin Emas Limping? Setelah merenung, Naga Besi puikian mengambil keputusan, mengingat urusan ini penting sekali, akanku suruh salah seorang murid untuk meninjau ke tempat kediaman pang sutit. Tunggu sampai dia pulang, supaya terus diajak ke sini. Ketiga tiang lohoa Sanpei setuju. Mereka lalu mengutus kosentik murid kedua dari Hong Sanpei dan sutenya Tan Hui Beng menuju ke tempat kediaman pang tutik di gunung Hong San. Setelah itu, Naga Besi puikian melanjutkan perundingan lagi. Katanya, dan tindakan kedua kita harus mencari pencuri jenazah kamsutit. Bagus, seru serigala gigi perak bok jang biarlah aku yang melakukan tugas itu. Rasanya belum cukup kalau hanya seorang dan aku pun bersedia melakukan tugas itu juga seru beruang sakti Hon Tiong. Tetapi menurut ematku, tiba-tiba kilin emas limping yang tak banyak bicara tetapi setiap kali membuka suara tentu mengandung pendapat yang tepat, menyelutuk. Lebih baik kita tunggu dulu sampai Hang Ing pulang membawa anak bloon itu. Kita bisa mengorek keterangan lebih lanjut dari anak itu. Setelah mendapat keterangan yang diperlukan barulah kita dapat bertindak mencari pembunuh itu. Dengan begitu kita dapat menghemat tenaga dan waktu, pula dapat bertindak secara terarah. Naga Besi puikian mengangguk, ya, pendapat Lim Sute benar juga. Lebih baik kita tunggu dulu kedatangan budak perempuan itu. Demikian para tiang lo itu menunggu pulangnya Walet Kuning Hang Ing yang telah diberi kisikan oleh naga Besi puikian, supaya meringkus si bloon dan membawanya pulang ke markas. Sehari dua hari, tiga, empat dan akhirnya hampir tujuh hari lamanya, belum juga murid-murid itu pulang. Walet Kuning Hang Ing belum datang dan kosentik serta Tian Hui Beng pun tak kunjung pulang. Keempat tiang lo makin sibuk. Akhirnya diputuskan mengirim serigala gigi perak bok yang menuju ke Hang San untuk meninjau pang tutik. Dan beruang sakti Han Tiong diberi tugas menyusul perjalanan Walet Kuning Hang Ing karena dikhawatirkan terjadi sesuatu dengan gadis itu. Sepanjang sejarah berdirinya perguruan Hoa San Pei belum pernah mereka mengalami kehebohan seperti saat itu. Kam Sian Hong, ketua angkatan ke-12 dari Hoa San Pei telah mati dibunuh orang. Kemudian mayatnya pun hilang dicuri orang. Siapa pembunuhnya, menurut dugaan tentulah pemuda bloon, tetapi mereka pun tak berani memastikan. Diam-diam mereka pun meragukan bahwa seorang pemuda yang begitu bloon dapat membunuh Kam Sian Hong, ketua Hoa San Pei yang berkepandaian sakti. Dan siapakah yang mencuri mayat itu? Sial dangkal. Hendak engkau bawa kemana aku tanya Hang Ing setelah jauh dari markas Hoa San Pei. Ke Laut Hitam mencari otak naga, sahut bloon. Hang Ing terkejut. Laut Hitam, hanya nama yang dibuatnya untuk mengelabui anak muda itulah sendiri tak tahu apakah di dunia ini terdapat Laut Yang Hitam. Bahkan ia sendiri belum pernah melihat Laut Biasa, apalagi Laut Yang Hitam. Selaka, rupanya anak bloon ini percaya sungguh akan keteranganku, diam-diam ia mengeluh, ah, bagaimana kalau dia memaksa aku harus membawanya ke Laut Hitam itu? Setelah memutar otak, akhirnya darah itu tertawa mengikik. Hai, mengapa engkau tertawa tegur bloon? Apakah tidak boleh aku tertawa balas darah? Oh, boleh saja. Tetapi mengapa engkau tertawa seorang diri bloon menyeringai? Eh, apakah engkau merasa sakit karena aku tertawa itu sahut si darah pula? Oh, tidak, tidak sakit, hanya heran. Mengapa heran? Biasanya kalau aku tertawa, tentu ada sesuatu yang menggelikan hatiku. Hektometer, apakah engkau anggap aku tertawa karena tak ada sesuatu yang menggelikan hatiku? Apa yang menggelikan hatimu sudah tentu ada, bahkan banyak, apa tanya bloon? Misalnya, kalau melihat tampang mukamu, perutku seperti dikili-kili. Karena kepalaku gundul ya, alisku hilang ya, lalu tampangku seperti setan ya. Aneh gerutu bloon. Apa yang aneh engkau kata bloon? Aku? Mengapa Hang ing kerutkan dahi? Sudah pernahkah engkau melihat setan? Apakah setan itu benar seperti tampangku ini? Hang ing terkesiap, lah seorang darah yang lincah bergerak dan tangkas bicara. Tetapi entah bagaimana, beberapa kali ia selalu terpukul diam, oleh kata-kata si bloon. Ya, benar, untuk menutupi kekalahannya bicara, Hang ing menjawab sekenanya saja. Tidak, aku tak percaya. Hektometer, kalau tak percaya engkau boleh berkaca di mana kaca itu? Oh, Hang ing mendesuh karena menyadari hampir kalah bicara lagi. Tetapi cepat ia dapat menjawab, nanti apabila tiba di telaga yang bening, airnya, engkau tentu bisa mengacai mukamu. Oh, dimanakah telaga itu? Dua-tiga li di bawah sana, ada sebuah telaga yang bening airnya, jawab Hang ing. Demikian keduanya berjalan menuruni gunung sambil bercakap-cakap. Dalam pada itu, bloon tetap mencekal tangan si darah. Rupanya ia khawatir kalau Hang ing akan melarikan diri kembali ke markas Hoasan Pei. Hang ing memang sudah beberapa kali berusaha untuk melepaskan diri dari cekalan bloon. Tetapi selalu gagal, ia merasa cekalan tangan bloon itu tak ubah seperti jepitan baja. Demikian mereka tiba di telaga dan bloon pun bergegas membawa si darah ke tepi telaga. Aduh mati aku, tiba-tiba bloon menjerit keras, ia kaget sendiri ketika melihat dirinya berubah begitu aneh. Kepalanya gundul, alisnya hilang bajun farobek dan mukanya kotor. Bloon, lepaskanlah tanganku seru si darah mengapa? Apakah engkau hendak pulang? Pulang atau tidak, itu sesukaku. Engkau tak perlu mengurus. Aku harus mengurus, jawab bloon. Karena kalau engkau pulang, engkau tentu memanggil keempat kakek tua dan murid-murid Hoasan Pei untuk mengejar aku. Itu tidak termasuk dalam perjanjianmu. Pokok aku mengantar engkau keluar dari markas Hoasan Pei. Setelah itu aku bebas pulang. Hektometer, tempat ini masih belum jauh dari markas Hoasan Pei. Kalau ku bebaskan, engkau tentu memanggil orang-orang Hoasan Pei. Habis, kapankah engkau melepaskan aku? Nanti setelah jauh dari Hoasan Pei, di tempat yang kuanggap sudah haman bagiku. Tiba-tiba nona itu tertawa. Eh, mengapa engkau tertawa lagi tegur si bloon? Karena aku geli melihat tingkahmu yang sebenarnya bloon. Tetapi bertingkah sok mengapa? Walaupun engkau tak mau melepaskan aku tetapi engkau terpaksa harus melepaskan juga. Mengapa? Lihatlah bahumu yang kain penutupnya robek itu. Bukankah terdapat guratan merah yang memanjang ke bawah? Bloon memandang bahu kanannya. Dan apa yang dikatakan Hang Ing memang benar? Luka itu tampak memiru dan gatal. Ah, hanya luka kena cengkeraman kuku kakek tua tadi, kata bloon. Hang Ing tertawa, hektometer, engkau kira luka biasa bloon mengiakan. Salah, luka itu beracun. Bermula lengan kananmu akan terasa lunglai, kaku. Setelah itu sekujur tubuhmu akan tak dapat digerakkan semua. Benarkah? Ya, sejak tadi ku rasakan cekalan tanganmu sudah mulai berkurang tenaganya. Engkau tak percaya, lihatlah, tiba-tiba Hang Ing meronta dan terlepaslah ia dari cekalan bloon. Bloon terkejut. Cepat ia hendak menubruk darah itu tetapi si darah dengan lincah menghindar ke samping lalu mencabut pedang, berani maju tentu kutusuk serunya mengancam. Bloon kesima. Memang diam-diam ia merasakan lengan kanannya terasa lunglai tak bertenaga. Engkau benar, serunya, mengapa lenganku terasa lemas? Itulah racunnya sudah mulai bekerja racun. Ya, kuku dari pui sucau itu mengandung racun. Bo Hong teriak bloon. Kalau kukunya mengandung racun, bagaimana dia dapat menyuap makanan dengan tangannya? Hang Ing tertawa, engkau memang bloon. Pui sucau itu mempunyai sebuah ilmu yang disebut Tok Jiao Kang. Apa Tok Jiao Kang itu? Ilmu cengkeraman beracun. Kalau tidak dipancarkan, racun itu pun tak bergerak. Dia dapat makan dan mengambil barang seperti biasa tetapi begitu dipancarkan, racun pada kukunya akan berhamburan masuk ke tubuh lawan. Tadi sucau memberitahu kepadaku, engkau sudah terkena Tok Jiao Kang, tentu mati. Maka dia pun rela saja melepas engkau pergi dengan membawa aku karena akhirnya engkau tentu mati kaku. Oh, kejam benar. Tak lebih kejam dari engkau yang membunuh suhuku itu. Bloon deliki mati kepada nona itu. Ia hendak marah dan membantahnya tetapi pada lain saat tiba-tiba ia tenang kembali. Ah, sudahlah kalau engkau mengatakan begitu, terserah. Tetapi aku merasa tak membunuhnya. Hang Ing hanya mendengus. Pergilah, aku tak membutuhkan engkau lagi, tiba-tiba Bloon berseru. Engkau melepaskan aku pulang Hang Ing menegas. Pergilah, jangan banyak bicara teriak Bloon. Tidak seru Hang Ing. Bloon terlihat, mengapa? Bukankah engkau sudah bebas? Pulanglah, pulanglah. Panggilah kakek-kakek itu dan kawan-kawanmu kemari membunuh aku. Tak perlu, sahut Hang Ing, tanpa memanggil mereka, engkau pun tentu mati juga. Biar, biar teriak Bloon, pergilah engkau, biar aku mati sendiri. Tidak. Mengapa kembali Bloon heran? Engkau sudah menolong suhanku yang pingsan engkau bawa pulang ke markas. Untuk kebaikanmu itu akanku balas. Kalau engkau mati, akanku kubur dalam sebuah liang agar mayatmu jangan dimakan burung. Tidak teriak Bloon makin kalap, hayo pergilah engkau. Aku lebih suka mayatku dimakan burung daripada engkau jemah. Orang-orang Hoasan P memang jahat-jahat semua. Cis, engkau tak berhak mengusir aku. Daerah ini masih termasuk lingkungan Hoasan. Aku yang menjadi tuan rumah dan engkau orang luar. Masakan orang luar berani mengusir tuan rumah balas Hang Ing. Persetan dengan cuan rumah atau tetamu makin kalap Bloon berteriak, pendek kata engkau mau pergi atau tidak. Aku tak suka melihatmu di sini. Aku benci dengan orang-orang Hoasan P. Tidak. Hektometer, kalau engkau membangkang, terpaksa tentu ku hajar. Penipu teriak Hang Ing. Engkau bilang tak mengerti ilmu silat, ternyata sekarang engkau hendak menghajar aku. Uh, untuk menghajar seorang anak perempuan, mengapa perlu belajar ilmu silat? Ha, ha, Hang Ing tertawa, itu kalau anak perempuan biasa. Tetapi aku seorang anak perempuan persilatan. Apa engkau mampu mengalahkan aku? Kalau mau coba, bolahlah habis berkata. Bloon terus lompat menubruk Hang Ing. Ia tak mengerti ilmu silat. Tetapi karena terdorong oleh kemarahan, ia nekat menyerang si darah. Hanya saja caranya menyerang bukan dengan memukul atau menampar, melainkan dengan menubruk. Ya, ia hendak mendekap darah itu. Sudah tentu mudah sekali Hang Ing menghindar ke samping. Diam-diam darah itu memperhatikan gerakan Bloon. Kalau Bloon yang berada di Guha tadi, tak mungkin ia dapat menghindar terkamannya. Tetapi saat itu Bloon tampak lamban gerakannya. Tentulah karena racun dalam tubuhnya sudah mulai bekerja. Terkaman pertama luput, Bloon menyusuli lagi dengan terkaman kedua, ketiga, keempat dan terus saja selama terkamannya itu masih belum berhasil mendekap si darah. Walet kuning Hang Ing sesungguhnya tinggi juga ilmu silatnya. Tetapi karena ia tahu bahwa pemuda Bloon itu memiliki tenaga dalam yang hebat, terpaksa ia tak berani adu kekerasan dan melainkan menghindar saja. Tetapi setelah memperhatikan gerak pemuda itu makin lamban taulah ia bahwa racun dalam tubuh pemuda itu sudah mulai bekerja. Dan memang dugaannya tepat. Hampir tiga jam menuruni gunung, karena tak mengerahkan tenaga racun itu pelahan. Sekali jalannya. Tetapi kini karena Bloon mengeluarkan tenaga menyergap Hang Ing maka racun itu pun bekerja cepat. Hampir separoh tubuh Bloon terasa kaku tak dapat digerakkan lagi. Uh koma tiba-tiba Bloon mendesuh kaget ketika luput menuruk Hang Ing, kakinya terantuk pada segunduk batu dan tak ampun lagi ia jatuh terguling di tanah dan meluncur ke dalam telaga. Hai Hang Ing memburu hendak menyambar kaki si Bloon tetapi terlambat. Tubuh Bloon sudah tenggelam ke dalam telaga. Karena gugup, Hang Ing lari kian kemari, sejenak memandang ke permukaan telaga, sejenak memandang ke sekeliling penjuru seperti hendak mencari orang yang dapat memberi pertolongan, ia sendiri tak bisa berenang. Paling-paling ia akan minta tolong orang untuk menyelam ke dasar telaga tetapi sekeliling tempat itu sunyi senyap. Bloon tanda seru. Bloon tanda seru berulang kalilah meneriaki pemuda itu tetapi tiada bersahut. Bloon seolah-olah lenyap di dasar telaga. Entah bagaimana Hang Ing merasa menyesal atas terjadinya peristiwa itu. Memang bukti amat kuat bahwa Bloon berada di dalam guha di mana suhunya terdapat menggeletak tak bernyawa. Tetapi menilik wajah dan sikap pemuda yang Bloon itu, masih ada sepercik kepercayaan dalam hatinya bahwa Bloon bukan pembunuh suhunya. Selama belum menemukan jejak yang menyatakan bahwa Bloon tak bersalah, rasa benci dan dendam terhadap pemuda itu tetap membara dalam hati Hang Ing. Betapapun ia benci pada setiap pembunuh. Apalagi yang dibunuh itu suhunya. Namun dibalik rasa dendam itu, tersembuh pula rasa kasihan atas nasib Bloon yang dideritanya ketika berada dalam markas Hoa Sanpei. Bloon diperlakukan sebagai seorang terdakwa, dijadikan bulan-bulan tertawa dengan digunduli rambut dan alisnya, dihajar sana dipukul sini seperti seekor anjing bahkan tak segan-segan pula keempat tiang lo itu beramai-ramai hendak membunuh Bloon. Hang Ing benci kepada Bloon tetapi ia pun merasa kasihan atas nasibnya. Rasa kasihan dari Hang Ing bukan tak beralasan, la merasa bahwa kesalahan Bloon itu walaupun jelas tetapi belum meyakinkan, la merasa bahwa pemuda itu memang Bloon, linglung dan seperti orang yang kehilangan kesadaran pikirannya. Buktinya, begitu ia mengatakan soal otak naga di laut hitam, pemuda itu terus percaya 100%. Begitu pula ia merasa bahwa pernyataan Bloon yang lupa pada diri dan namanya, memang sungguh-sungguh bukan pura-pura. Setolol-tolol dan sebelon-Bloon seorang anak muda, namun tak mungkin dia mau menerima pemberian nama Bloon itu. Dan akhirnya wajah serta bicara pemuda itu, mengunjukkan kejujuran hatinya. Itulah sebabnya, Hang Ing manda saya ketika ditawan si Bloon dan dijadikan Sandra lalu diajak lari dari markas Hoa Sanpei. Pun dalam perjalanan, ia makin mendapat kesan bahwa Bloon itu seorang pemuda yang polos hati. Oleh karena itu, walaupun beberapa kali mendapat kesempatan baik, tetapi darah itu tetap tak mau melarikan diri. Ia ingin menemani si Bloon mencari obat penyembuh otaknya. Dan rasa kasehan itu meledak menjadi rasa gugup dan gelisah ketika melihat Bloon tenggelam dalam telaga. Karena tak mendapat jalan untuk menolong, akhirnya darah itu duduk numprah di tepi telaga dan menangis. Maafkan aku, Bloon. Sebenarnya aku tidak mempunyai maksud hendak membunuh atau mencelakai engkau. Tetapi mengapa engkau mengusir aku? Bukankah aku ingin menemani engkau mencari obat? Andai engkau tak sebengis itu mengusirku, tentu akan ku berimu pil pencegah racun untuk mencegah menjalarnya racun pada lukamu itu. Hang ing menghela nafas. Bloon, kalau engkau mati, ku doakan supaya arwahmu dalam beristirahat tenang di alam baka. Hang ing menutup doanya dengan menangis terisak-isak. Puas menangis, ia berbangkitlah tetap tak terima kalau belum menemukan mayat Bloon. Ia hendak pergi ke sebuah perumahan yang terdekat untuk minta tolong pada beberapa penduduk, mencari mayat Bloon. Sekalipun mati, namun ia hendak mengubur mayat Bloon secara baik. Maka ia segera tinggalkan telaga dan mencari rumah penduduk. Hari pun kian tinggi dan akhirnya matahari mulai rebah di punggung gunung sebelah barat. Tiba-tiba muncullah seorang aneh. Seorang lelaki tinggi besar yang mukanya penuh dengan rambut, memelihara kumis lebat dan jenggot panjang. Kepalanya terbungkus kain putih yang dilingkai ingkar ke atas macam bentuk seekor kerucut. Pakainya jubah merah yang penuh berhias tanda-tanda swastika. Setiba di tepi telaga, ia berdiri tegak menghadap ke permukaan air. Kedua tangannya ditengadahkan di muka dada dan mulutnya mulai berkemak kemik. Tiba-tiba tangan kanan dijulurkan ke muka menghadap ke permukaan telaga lalu umulai digerakkan seperti menarik ke belakang perbuatan itu dilakukan berulang-ulang sambil mulutnya melentang. Ucapan-ucapan seperti doa mantra. Tetapi tak dapat dimengerti artinya karena menggunakan bahasa asing. Aneh benar. Tak berapa lama tampak sesosok tubuh menyumbul ke permukaan air lalu pelahan-lahan tubuh itu hanyut di bawah air ke tepi tempat orang aneh itu berdiri. Dan lebih aneh pula, walaupun sudah berada di daratan, tubuh yang masih rebah di tanah itu dapat meluncur ke tempat orang aneh. Setelah tiba di bawah kaki orang itu baru berhenti. Ternyata sosok tubuh itu bukan lain adalah mayat bloon yang terbungkus dengan benda hitam macam lumpur. Orang aneh berjongkok memeriksa ia kerutkan alis ketika mengetahui bahwa benda yang menyelubungi muka dan badan si bloon itu bukan lumpur melainkan kawanan binatang lintah. Orang aneh itu segera membersihkan tubuh bloon dari kerumunan lintah. Setelah itu ia memeriksa baju si bloon. Kurang ajar, kemanakah rumput mustika itu tiba-tiba ia berkata seorang diri dengan nada marah. Apakah dimakannya sendiri? Dan sarung dang itu tanda tanya. Ah, pada lain saat ia menghela nafas panjang, celaka, kemungkinan rumput mustika dan sarung pedang tentu ikut tenggelam ke dasar telaga. Celaka, kalau benar begitu, sungguh sulit. Untuk mencari sarung pedang, sih masih mudah. Tetapi bagaimana untuk mencari rumput jenggot naga yang begitu kecil dan halus? Bukankah sesukar orang mencari jarum dalam laut? Ah, sejenak merenung, orang aneh itu mengingau pula, terpaksa aku harus bersemedi nanti malam untuk mengetahui apakah kedua benda itu memang masih di dasar telaga atau dilempar ke lain tempat oleh anak itu titik. Kemudian ia memeriksa keadaan mayat bloon setelah memegang pergelangan tangan, ia berkata seorang diri pula, Denyut jantungnya masih terasa, anak ini belum mati. Ia mengeluarkan sebuah botol kemala, menuang sebutir pil merah dan disusupkan ke mulut bloon, lalu ditinggal pergi, hektometer, dalam waktu 24 jam, dia tentu sadar. Orang aneh itu tak menghiraukan bloon. Ia masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat yang sesuai di mana ia akan melakukan semedi untuk meneropong keadaan dalam telaga. Malam pun makin merayap, menebarkan selimut hitam ke permukaan alam. Suasana sekeliling telaga makin dibenam dalam kesunyian lelap. Bloon masih menggeletak dalam keadaan tak sadar. Entah dia dapat hidup lagi atau tidak. Korban kedua Keesokan harinya, Hang Ing membawa dua orang penduduk ke tepi telaga. Darah itu berhasil mengupah kedua orang itu untuk menyelam ke dasar telaga, mencari mayat si bloon. Wah, celaka, seru salah seorang penduduk itu, telaga ini disebut telaga lintah, boleh dikata menjadi sarang lintah. Maka walaupun airnya bening, tetapi jarang sekali orang yang berani mandi di sini. Oh, Hang Ing mendesuh kejut, lalu bagaimana kira kalian hendak menyelam? Kedua lelaki itu tersenyum. Mereka melepaskan bungkusan yang dibawa lalu mengeluarkan dua buah botol. Yang satu diserahkan kepada kawannya. Mereka lalu melumuri tubuh dengan isi botol itu. Apakah itu tanya Hang Ing minyak dari ikan paus? Bangsa lintah tak suka baunya dan tak mampu hingga pada badan orang yang dilumuri minyak ini. Demikian kedua orang itu pun lalu menyelam ke dalam telaga. Tetapi hampir setengah hari mereka mencari, bloon tetap tak dapat diketemukan. Akhirnya setelah sore, mereka naik ke daratan. Sia-sia, kata mereka, mayat kawan nona itu tak berhasil kami ketemukan. Aneh, sahut Hang Ing, jelas dia terjatuh ke dalam telaga ini mengapa mayatnya tak dapat diketemukan. Kedua orang itu kerutkan dahi. Diam-diam Mereka pun heran juga. Tiba-tiba salah seorang bertanya, apakah nona tak keliru melihat? Keliru bagaimana tanya Hang Ing. Kalau kawan nona itu benar-benar jatuh ke dalam telaga ini? Gila. Masa kan aku bisa keliru? Sudah jelas kulihat dengan metuk kepala sendiri, dia terantuk batu lalu terguling jatuh ke dalam telaga seru Hang Ing agak penasaran. Hektometer, kalau begitu tentu hanya satu kemungkinan, kata mereka. Bagaimana? Mayat itu telah habis dilahap kawanan ikan lelemacan di telaga ini. Ha-Hang Ing terbeliak kaget, lelemacan? Ya, sahut salah seorang, selain lintah pun telaga ini penuh dengan sejenis ikan lele yang oleh penduduk disebut lelemacan. Ikan itu ganas sekali, suka makan ikan lain yang bukan jenisnya. Ah Komah Hang Ing hempaskan diri duduk di tepi telaga. Hatinya sedih, semangatnya lunglai. Rasa kasihan atas nasib bloon, membuat ia seperti orang yang kehilangan semangat. Apakah Nona tak kembali ke desa kami? Tanya salah seorang penyelam. Tidak, kalau kalian mau pulang, pulanglah sahut Hang Ing setelah menerima upah, walaupun merasa heran, namun kedua orang itu pun segera pergi. Berjam-jam lamanya Hang Ing duduk memandang ke permukaan telaga. Matahari pun mulai turun ke balik gunung. Cuaca mulai gelap. Namun Hang Ing tetap tak berkisar dari tempatnya. Matanya memandang ke air telaga yang jernih. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ia terkesiap samar-samar pada permukaan air, muncul sebuah wajah orang. Hang Ing mengebas-gebaskan kepala lalu mengusap-usap metelah khawatir kalau-kalau metenya yang kabur. Tetapi ketika memandang ke permukaan air lagi, bayangan wajah orang itu tetap tampak, bahkan kali ini tersenyum menyeringai dan karena wajah orang itu penuh ditumbuhi rambut, maka tampaknya pun menyeramkan. Dia tertawa malah seperti serigala menguak. Hai seran teriak Hang Ing seraya loncat bangun dan hendak mencabut pedang. Tetapi tiba-tiba pedangnya itu sukar dicabut, seolah-olah seperti melekat pada kerangkanya. Hang Ing makin karet. Dicobanya pula untuk mencabut sekuat tenaga. Tetapi tetap gagal karena jengkel kerangka yang masih berisi pedang itu dibanting ke tanah, tring. Hai, ia menjerit ketika melihat pedang itu meluncur keluar dari kerangkanya. Padahal tadi walaupun ditarik sekuat-kuatnya pedang itu tak mau keluar. Cepat darah itu menghampiri hendak mengambilnya lagi. Tetapi tepat pada saat tangannya menjamah tangkai pedang, tiba-tiba sebuah kaki menginjak batang pedang. Ih, Hang Ing mendesis dan memandang ke atas, dan seketika ia menjerit, loncat, loncat ke belakang. Ternyata yang menginjak batang itu seorang lelaki tua yang aneh. Ialah berpakaian jubah merah berhias swastika yang kemarin datang ke tepi telaga, menarik keluar mayat si bloon. Dalam persemedian malam tadi, ia mendapat kisikan halus, bahwa pedang dan rumput mustika liong si jauh tidak jatuh di dasar telaga tetapi masih berada pada si bloon. Maka pada siang itu ia segera menuju ke tepi telaga tempat bloon diletakkan kemarin. Ia hendak menunggu si bloon sadar dan menanyainya tentang rumput mustika itu. Tetapi alangkah kejutnya ketika tubuh bloon tak berada di tempatnya dan sebagai gantinya tampak seorang gadis tengah duduk termenung-menung memandang permukaan telaga. Orang aneh itu gunakan ilmu meringankan tubuh, menghampiri ke belakang si gadis atau hang ing. Dan akhirnya terjadilah peristiwa itu. Siapa engkau teriak hang ing seraya siapkan tinju. Ha, ha, baru ini kali sepanjang hidupku, seorang anak perempuan berani bertanya begitu kasar kepadaku. Biasanya tak pernah orang berani bertanya kepadaku karena aku yang selalu bertanya kepada orang sahut orang aneh itu. Lekas bilang, siapa engkau hang ing mengulang pertanyaan. Akanku beritahu namaku apabila engkau mau memberi sedikit keterangan, sahut orang aneh itu. Soal apa? Sudah lamakah engkau berada di tepi telaga ini sejak pagi tadi? Ho, kalau begitu engkau tentu melihat sesosok mayat di tepi telaga ini? Mayat? Mayat siapa mayat seorang anak muda si Blok On? Apa itu Blok On? Bukankah nama anak itu si Blok On? Ngaco bentak orang aneh itu. Apa itu Blok On-Blok On? Aku tak mengerti. Jawablah yang betul, mengaku tahu atau tidak mayat seorang anak muda di sini. Hang ing marah karena sikap orang yang begitu kasar seolah-olah seperti memberi perintah. Ia menjawab getas, kalau tahu bagaimana, kalau tak tahu bagaimana. Kalau tahu, lekas tunjukkan di mana mayat itu. Ih garang benar engkau. Kalau aku tak mau menunjukkan, bagaimana? Akanku paksa sampai engkau mau kalau tak tahu. Engkau jelas bohong kata orang aneh itu, karena jelas malam tadi mayat itu berada di sini. Aku tak tahu, engkau mau apa? Hang ing melengking. Engkau bohong. Sebenarnya Hang ing berkata dengan sesungguhnya tapi karena ia marah atas sikap orang aneh itu, ia pun menantang. Ya, aku memang bohong, engkau mau apa? Ho, budak perempuan, rupanya engkau belum kenal kelihayanku kata orang aneh itu seraya ulurkan tangan hendak menyambar tangan hang ing. Tetapi darah itu cepat menyurut mundur. Uh, engkau pandai silat juga dengus orang aneh itu agak terkejut karena sambarannya luput. Lalu ia ulangi lagi dengan sebuah lompatan seraya menerkam. Tetapi tetap walet kuning hang ing dapat menghindar. Eh, engkau benar-benar pandai ilmu silat. Siapakah perguruanmu orang aneh itu berhenti dan berseru? Perlu apa engkau bertanya perguruanku? Agar dapatku pertimbangkan langkah, kerah hukuman apa yang layakku berikan kepadamu. Wah besar sekali mulutmu, orang berwok seru hang ing, aku murid Hoasan Pai. Oh, murid Hoasan Pai teriak orang aneh itu. Sepasang matanya tampak berkedip-kedip, kalau engkau murid perguruan lain, mungkin masih dapat kuampuni. Tetapi karena engkau murid Hoasan Pai jangan harap engkau mendapat pengampunanku. Cis! Siapa yang sudi minta ampun kepadamu lengking si darah. Kurang ajar orang itu pun terus loncat menu beruk. Kali ini hang ing sudah siap. Menghindar ke samping ia terus sayunkan sebelah kakinya menendang. Plak titik orang itu jatuh terguling-guling di tepi telaga. Hampir saja dia terguling jatuh ke dalam air. Cepat ia berbangkit lalu melangkah pelahan-lahan menghampiri hang ing, berdiri tiga langkah di hadapannya. Orang aneh itu tegak berdiri memandang lekat pada hang ing pada lain saat, tiba-tiba ia julurkan kan dua buah jari tangannya ke arah hang ing, Lihatlah, hang ing terkejut dan tanpa sadar terpengaruh oleh kata-kata orang aneh itu. Cepat ia mencurah pandang masuk ke arah jari orang itu. Tiba-tiba ia rasakan aliran hawa dingin melanda dadanya, menebarkan ke seluruh aurat-urat tubuhnya. Ia hendak bergerak tetapi tak mampu menggerakkan tubuh. Lemas lung lai. Ho, budak perempuan, engkau sudah terkena ilmu kujit posib hunci. Ha, ha sekarang engkau sudah dalam kekuasaanku seru orang aneh itu. Hang ing terkejut tetapi tak dapat berbuat suatu apa. Jip posib hunci, ia tahu juga artinya, ialah jari pelenyap sukma tujuh langkah. Dalam jarak tujuh langkah, ilmu gerakan jari itu dapat melenyapkan sukma, membuat orang lemas tak berkutik. Engkau menapa serunya dengan mat menghambur kemarahan. Katakan di mana mayat anak muda itu seru syorang aneh. Siapa yang engkau maksudkan anak muda itu? Masakan engkau tak tahu. Dia yang membunuh ketua perguruan Hoasan P itu. Ihko mahang ing terbeliak kaget, engkau tahu peristiwa pembunuhan itu? Kalau tak tahu masakan aku bisa berkata, jawab orang aneh itu, lekas bilang yang betul. Dia kecemplung dalam telaga ini lalu, mana mayatnya? Justeru aku pun hendak mencari mayatnya. Ngaco. Mayat itu sudah kuangkat ke sini tetapi sekarang lenyap. Kalau bukan engkau yang mengambil, siapa lagi? Hai, benarkah mayat itu sudah berada di tepi telaga sini? Teriak Hang Ing. Jangan berpura-pura hardik orang aneh itu lekas katakan di mana engkau menyembunyikannya. Cepat Hang Ing hendak menyangkal tetapi pada lain kilas tiba-tiba ia mendapat pikiran. Oh, sudah kukubur serunya. Di mana? Di ujung hutan sana bawa aku ke sana. Tidak sahut Hang Ing getas. Mengapa orang aneh itu terkesiap heran? Aku tak dapat berjalan. Oh, rupanya orang aneh itu teringat kalau udara itu terkena tutupkan jarinya, tak apa, akan kupondong engkau ke sana. Tidak sudi, tidak sudi teriak Hang Ing. Masakan engkau mampu merontak kalau kupondong, kalau engkau berani menjamah tubuhku, lebih baik aku. Bunuh diri menggigit lidahku sendiri. Lalu maksudmu? Halaman 51 sampai 58 sobek. Kenal baik sekali. Mereka sering berkunjung kemari, kata Hempa. Bloon terbelalak, kalau begitu Paman tentu akan menangkap dan menyerahkan aku ke markas Hoasan Pai. Tidak, sahut Hempa. Tidak. Mengapa? Bukankah Paman bersahabat baik dengan mereka? Tanya Bloon. Ku tahu engkau jujur, jawab Hempa, karena dengan terus terang engkau menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi pada diri Kim Kau Chu. Tetapi apakah engkau benar-benar tidak membunuhnya? Sungguh mati, Paman. Aku berani bersumpah kalau tak merasa membunuh Ketua Hoasan Pai. Baiklah, aku percaya padamu. Koma baru Hempa berkata sampai di situ tiba-tiba ia terkejut bangun, ada orang datang. Ah, kemungkinan tentu orang Hoasan Pai yang hendak mencarimu. Selaka Bloon mengeluh, bagaimana aku dapat lolos sejenak kebaikan pandang mata, Hempa cepat menyuruh. Bloon, lekas engkau menjadi harimau kumbang itu titik. Tanda petik. Hah Bloon terbelalak kaget, bagaimana aku dapat menjadi harimau? Sambil mendorong Bloon ke tempat harimau kumbang, Hempa berjongkok, membuka kulit harimau mengambil rumput dan cepat suruh Bloon memakai kulit harimau dan mendekam di sudut bilik. Hempa tak tunggu Bloon melakukan perintah, ia terus keluar karena pintu diketuk orang. Ah, kiranya Hon Lo Tiang yang datang, Senin Hempa ketika melihat tetamu itu atau beruang sakti Hon Tiong, tetua nomor dua dari Hoasan Pai. Sambil mengiakan, beruang sakti Hon Tiong melangkah masuk, bagaimana Hempa, banyak memperoleh binatang buruan. Lumayan, Lo Tiang, sahut Hempa seraya membawa tetamunya masuk ke dalam bilik. Mereka duduk di kursi. Tak sari-sarinya Lo Tiang berkunjung kemari pada saat hari semalam ini. Tentulah Lo Tiang mempunyai urusan yang penting, Hempa membuka pembicaraan. Benar, Hempa, aku hendak mencari seorang anak muda, Hempa tahu siapa yang dimaksud orang tua dari Hoasan. Paf itu. Namun ia tetap tenang, tanyanya pula, mengapa? Dia, Lo Tiang. Hektometer, anak itu kurang ajar sekali, berani masuk ke dalam markas Hoasan Pai dan melukai beberapa anak murid. Hendakku ringkus dan kubawanya naik ke markas untuk menerima hukuman. Mendengar itu Blon menggigil. Kalau Hempa menunjukkan dirinya, tentu ia akan tertangkap orang Hoasan Pai lagi. Apakah hengkau tak melihatnya? Apakah datang kemari tanya beruang sakti? Aku pun baru saja pulang dari berburu, Lo Tiang. Dan di rumah ini tiada orang yang datang. Aneh, Gumam beruang sakti Han Tiong, padahal jelas dia membawa walet kuning Hang Ing, murid perempuan Hoasan Pai turun gunung. Walet kuning Hang Ing dibawanya. Aneh, bagaimana hal itu dapat terjadi seru Hempa? Ketika kami kepung anak liar itu, tiba-tiba saja dia mendapat akal untuk menawan Hang Ing dijadikan sandera. Dan keempat Lo Tiang membiarkan saja tanya Hempa. Ya, karena menurut Pui Su Heng, anak itu telah terkena. Cengkeraman Tok Jiao Kang yang beracun dalam beberapa jam dia tentu mati. Mengapa ia tak kelihatan, pun Hang Ing juga tak tampak. Ah, kemungkinan Nonaci telah sengaja menunjukkan jalan yang salah kepadanya. Kalau tidak mereka tentu lewat di sini. Eh, maaf, taruh kata lewat, apabila pada siang hari, jelas kalau aku tak melihat mereka karena sejak pagi aku sudah keluar berburu dan petang ini baru pulang. Kalau begitu, apabila engkau melihatnya, supaya engkau tahan dan antarkan ke atas gunung. Baiklah, Lo Tiang, apa pesan Lo Tiang tentu akan ku lakukan dengan sungguh hati, kata Hempa lalu menuju ke dapur dan tak lama masuk kembali membawa hidangan arak. Maaf, Lo Tiang, hanya dapat menghidangkan arak dingin, untuk sekedar penghilang has saja. Jika kedua orang itu enak-enak menikmati arak, adalah bloon yang setengah mati. Mendekam dan memakai kulit haria mau, ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Panasnya bukan kepalang sehingga keringatnya bercucuran deras membasai sekujur tubuh. Tiba-tiba saja ia ingin kencing. Perutnya yang penuh terisi air sekendi dan bubur cair sepanci mulai kembung dan hendak minteng keluar. Selaka, bagaimana nih? Kalau ia kencing, airnya tentu mengalir dan tentu diketahui beruang sakti. Namun kalau ditahan, perutnya terasa mulas. Dalam hati tak henti-hentinya ia memaki dan menyumpahi kakek beruang sakti mengapa tak lekas pergi. Hektometer, mungkin pemburu itu memang sengaja hendak menyiksa aku. Kalau tidak mengapa ia terus-menerus mengajak bicara kakek itu? Bukankah lebih lekas disuruh pergi, lebih baik bagi kugumamnya panjang pendek dalam hati? Blon benar tak kuat menahan keluarnya air kencing. Pada detik-detik yang tegang sehingga wajahnya merah padam, tiba-tiba beruang sakti. Han Tiong berkata, hempa, karena sudah malam, aku terpaksa pamit. Loh tiang hendak pulang ke markas? Mungkin tidak. Aku hendak melanjutkan pengejaran kepada anak liar itu. Tolong saja sewaktu-waktu melihat mereka supaya engkau bawa ke markas kami. Baik, lu tiang, kata hempa seraya ikut berbangkit hendak mengantarkan tetamunya keluar. Tiba-tiba tetua nomor dua dari Hoa San P itu berhenti, memandang ke sudut ruangan, eh, hempa, itu harimau hidup atau mati? Sambil berkata, rupanya karena tertarik akan harimau yang mendekam itu, beruang sakti Han Tiong segera menghampiri. Oh, itu kulit harimau yang sengaja kuutuhkan dan kuisi dengan rumput kering, kata hempa tertawa cemas. Buat apa? Selain untuk hiasan, pun dengan adanya harimau itu, rupanya tikus-tikus tak berani datang. Begitu pula untuk menakuti apabila ada pencuri masuk. Ah, benar-benar seperti hidup, beruang sakti Han Tiong hendak mendekati dan julurkan tangannya hendak mengelus-elus kepala harimau itu. Jika ada petir berbunyi saat itu, tidaklah lebih mengejutkan hati bloon daripada ketika tangan beruang sakti hendak mengelus kepalanya. Rasa ingin kencing yang sudah tak kuasa ditahannya tadi tiba-tiba lenyap seketika. Perang titik tiba-tiba terdengar suara berkerontangan dan tiba-tiba ruang ampun gelap-gelita. Lampu yang terletak di atas. Meja, mencelat jatuh ke lantai dan padam. Dan serentak terdengar suara hempa berseru kaget, ai, sial tanganku. Membentur lampu. Maaf, Lut Yang, kamar menjadi gelap. Rupanya beruang sakti tak pernah menyangka bahwa jatuhnya lampu ke lantai itu karena sengaja ditampar hempa. Agar dapat membatalkan niat beruang sakti mengelus kepala harimau. Dan memang beruang sakti terkejut lalu urungkan. Keinginannya. Ia melangkah ke pintu dan keluar dari bilik. Ketika pamit, ia mengulangi pula permintaannya supaya hempa memperhatikan anak liar yang melarikan Hang In itu. Setelah tetamu pergi, barulah hempa masuk ke dalam bilik lagi. Ia memperbaiki lampu lalu di sulutnya pula. Ketika memandang ke sudut ruang, ia berteriak kaget, hai, kemana harimau itu tanda tanya. Ternyata kulit harimau yang berisi bloon, lenyap dari sudut bilik. Hempa cepat mencari ke belakang. Juga tak ada. Keluar halaman muka, pun tak tampak. Ia mencari kesekeliling pondok tetap tak ketemu. Akhirnya ia kembali masuk ke dalam bilik dan astaga titik harimau itu sudah berada dalam bilik tetapi tidak lagi mendekam melainkan duduk di ranjang kayu. Hai, kemana engkau tadi tegur hempa? Kesumur di belakang rumah. Mengapa hempa heran? Maaf, paman, karena perut penuh air dan bubur cair, tadi aku hendak kencing. Ketika kakek Hoasan Pei hendak mengelus kepalaku. Karena takut, aku sampai terkencing di celana. Celana terpaksa ku cuci di sumur dan aku harus pinjam kulit harimau untuk malam ini. Hempa hanya tertawa. Demikian di alam pembicaraan selanjutnya, Blok On mengatakan tentang penyakit aneh yang dideritanya. Hempa juga heran. Di kota Song Hian Kuan ku dengar ada seorang imam yang pandai mengobati segala penyakit aneh, dapat mengusir setan dan lain-lain ilmu yang aneh. Cobalah engkau kesana, barangkali penyakitmu yang aneh itu dapat disembuhnya, kata Hempa. Jauhkah tempat itu dari sini? Tanya Blok On. Tidak, sahut Hempa. Begitu turun kaki gunung, berjalan ke utara kira-kira sepuluh li, tentu sudah tiba di kota itu. Lalu siapakah nama imam itu? Tanya saja pada penduduk di situ. Setiap orang tentu kenal pada imam sakti itu. Paman, mengapa engkau melindungi aku dari kejaran kakek Hoasan Pei tadi? Ditanya Blok On pula, bukankah Paman bersahabat baik dengan mereka dan baru saja kenal padaku? Hempa berkata, engkau terluka dan ku tolong kemari. Kalau menolong orang, aku tak mau kepalang tanggung. Maka, engkau ku sembunyikan tetapi ingat. Apabila terbukti bahwa memang engkau yang membunuh ketua Hoasan Pei itu, aku tentu akan menangkapmu. Tengah malam ketika sedang pulas tidur, Blok On dikejutkan oleh suara Aum Harimau yang dasyat. Cepat ia bangun dan mencari Hempa tetapi pemburu itu tak berada dalam rumah. Paman, kemana engkau? Ada Harimau hendak menyerbu rumah ini serunya. Tetapi Hempa tak menyahut, entah kemana. Selaka Harimau suka makan orang. Apakah Paman Pemburu itu sudah dimakan Harimau pikirnya? Aum titik Aum, Harimau makin dekat dan masuk ke dalam halaman. Mati aku tanda seru Blok On makin ketakutan. Ia lari kian kemari kebingungan. Tiba-tiba ia teringat kalau masih memakai kulit Harimau, ah, terpaksa aku harus menjadi Harimau juga. Harimau bertemu Harimau, tentu tak mau memakan. Karena kulit Harimau itu dibuat sedemikian utuh maka seluruh kepala dan tubuh Blok On dapat tertutup rapat dan jadilah ia seekor Harimau. Aum titik Harimau yang sungguh itu pun masuk ke dalam pondok.